Kita tahu bahwa permasalahan lingkungan tidak akan pernah habis. Terlebih lagi, dengan semakin tingginya angka kelahiran, membuat kebutuhan akan tempat tinggal semakin besar. Hal inilah yang membuat saintis melakukan banyak inovasi. Mulai dari bioplastik, biogas, biopestisida, biofertilizer, dan sekarang biosemen. Hampir seluruh dinding bangunan terbuat dari beton, dan semen merupakan material penting dalam pembuatannya. Jika kita melihat seluruh sejarah penemuan yang ada, maka kita seringkali melupakan bahwa semen merupakan salah satu penemuan yang memberikan banyak sekali kemudahan dalam hidup kita, seperti rumah, tempat wisata, mal, dan jalan raya. Joseph Asden lah yang mengawali penggunaan semen dalam skala besar. Sejak saat itu, orang-orang mulai mengerti durabilitas semen dan mulai memanfaatkannya untuk membuat rumah, jalan raya, apartemen, bahkan gedung-gedung tertinggi dalam sejarah. Namun, ia dapat retak. Retakan ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari temperaturan terlalu panas, sehingga menyebabkan penyusutan, kemudian karena temperaturan yang terlalu dingin, sehingga menyebabkan pembekuan, kemudian towing atau beton yang meleleh, dan juga beban berat. Hal ini tentunya merugikan, karena membutuhkan biaya tambahan yang sangat mahal untuk memperbaiki retakan yang ada. Bahkan retak kecil juga sama merugikannya. Jika terjadi di tulungan baja atau steel reinforcement seperti ini, maka akan membuat reaksi korosi atau karatan, karena retakan akan menjadi jalur masuk untuk air, oksigen, dan corrosive agent lainnya. Hasilnya adalah karat merah atau red rust, yaitu Fe2O3. Hal ini tentunya sangat merugikan, karena artinya banyak sekali besi yang harus dibuang. Lebih parahnya lagi, cracking di jalan raya, karena dapat mengancam banyak nyawa. Scientist terus melakukan berbagai research dan eksperimen untuk mendapatkan metode yang dapat mencegah keratakan tersebut. Metode pertama yaitu auto-genus healing. Auto artinya otomatis, genus artinya menghasilkan, dan healing artinya penyembuhan, sehingga definisinya adalah penyembuhan dengan sendirinya. Hal ini tentunya didasarkan atas suatu reaksi dan bukan sulap. Pada dasarnya, ini merupakan reaksi hidrasi, di mana keratakan yang bereaksi dengan air akan menghasilkan kalsium hidroksida, yang kemudian bereaksi dengan karbon dioksida yang ada di udara membentuk kalsit atau kalsium karbonat, yaitu padatan yang akan mengisi keratakan tersebut. Namun, kelemahannya adalah hanya dapat diterapkan pada retakan yang kurang dari 0,3 mm. Kurang lebih setipis ini. Sehingga, scientist mencari cara lain untuk mengisi retakan yang lebih besar, yaitu dengan penambahan suatu lem dalam kapsul yang akan tercampur bersama concrete mix yang dibuat. Prinsipnya, ketika ada retakan, maka kapsul akan terbuka, dan isi lemnya akan keluar, sehingga akan menyatukan kembali retakan yang ada. Namun, metode ini lagi-lagi memiliki kelemahan, yaitu sifat kapsul yang bervariasi, karena setiap komposisi beton berbeda, dan terkadang dapat memperbesar retakan yang ada. Selain itu, sulit untuk mencari kapsul yang sesuai, karena teknik ini membutuhkan kapsul yang dapat dengan mudah tercampur pada concrete mix yang dibuat, kemudian harus dapat bertahan dalam matriks beton tersebut, dan kapsul itu harus bisa melindungi healing agent, yaitu lem tadi, dalam waktu yang lama, tanpa mempengaruhi sifat mekanis dari beton tersebut. Banyaknya kekurangan metode sebelumnya, direkap oleh peneliti, dan kemudian lahirlah penemuan baru, yaitu bio-semen. Prinsipnya yaitu, menggunakan bakteri atau fungi, yang mampu memproduksi kalsit untuk mengisi retakan yang timbul. Bakteri ini berasal dari keluarga basilus. Namun, pertanyaannya adalah, apakah mereka tidak ikut mengeras? Apakah mereka bisa bertahan hidup dalam semen? Jawabannya adalah, bisa. Golongan bakteri tersebut merupakan bakteri penghasil spora. Spora merupakan mekanisme pertahanan diri. Adanya spora menaikkan survival rate bakteri sebesar 10%. Spora memiliki resistensi yang lebih tinggi, terhadap panas, senyawa kimia, pH tinggi, dan radiasi, sehingga memungkinkan bakteri dapat tetap hidup di dalam semen. Spora membuat bakteri menjadi dorman, yang artinya inaktif sementara. Dormansi bakteri dapat bertahan sekitar 200 tahun setelah konstruksi. Hal ini yang membuat bakteri tidak mempengaruhi kualitas semen, namun dapat menjadi aktif ketika terjadi retakan. Lalu, bagaimana cara membuat bio semen? Sebenarnya sama saja seperti pembuatan beton pada umumnya, menggunakan air, pasir, batuan kasar, dan juga semen. Dalam suatu mesin pengaduk, ditambahkan pasir, batuan kasar, semen, dan air. Kemudian, yang terakhir ditambahkan kultur bakteri yang berada dalam bentuk spora, dan juga kalsium laktat sebagai nutriennya. Prinsipnya, ketika terjadi retakan, air yang masuk akan mengaktifkan spora. Spora akan tumbuh, dan mengonsumsi nutrien di sisi kelilingnya, serta menciptakan kondisi yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalsium laktat dengan bantuan oksigen akan diubah menjadi kalsit, sehingga retakan akan menyatu kembali dalam 3 minggu. Setelah selesai, maka bakteri akan menghasilkan spora, dan menjadi dorman kembali, yang akan aktif jika ada retakan baru. Terlihat pada grafik, bahwa beton berkontribusi sebesar 8% dalam emisi gas karbon dioksida total. Hal ini tentunya berdampak pada kehidupan hewan laut. Kita dapat melihat pada tabel komposisi cangkang siput berikut. Sebesar 97% merupakan kalsium karbonat, dan sisanya merupakan protein dan gula. CO2 yang beraksi dengan air laut akan melepaskan ion H+, yang akan berkompetisi dengan hewan laut untuk mengambil ion karbonat. Akibatnya, hewan laut menjadi lebih sulit mendapatkan ion karbonat, yang akan berdampak pada pertumbuhannya. Karena energinya habis untuk mencari ion karbonat, maka ia akan lebih mudah dimakan, dan akibatnya, ikan yang kita konsumsi akan semakin berkurang nutrisinya. Selain itu, H+, yang terlalu banyak juga akan membuat lautan menjadi asam. Sejauh ini sudah menjadi 30% lebih asam dari sebelumnya. Dan saat CO3 menjadi habis, maka cangkang tidak dapat terbentuk, dan kerang akan mati. Dan rantai makanan pun akan terganggu, sehingga berakibat fatal, yaitu kepunahan. Sehingga kesimpulannya adalah, bahkan hanya semen dapat mempengaruhi rantai makanan kita. Dan organisme yang sangat kecil pun, dapat melakukan banyak hal. Terima kasih telah menonton!